Kita ke Papua, Saudara. Polresta, Jayapura Kota menahan seorang koordinator aksi saat berorasi di tengah jalan di wilayah Abepura, Papua, Selasa Siang. Pendemo dinilai tak kooperatif dan mengganggu arus lalu lintas. Pendemo dinilai tak kooperatif dan mengganggu arus lintas. Kemapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pendemo dinilai tak kooperatif dan mengganggu arus lintas. Pendemo dinilai tak kooperatif dan mengganggu arus lintas. Merespons Gubernur Papua Lukas NMB yang mengklaim dirinya dikriminalisasi KPK, kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan KPK murni penegakan hukum tanpa kepentingan lain. Ali Fikri menyebut, tersangka diharapkan kooperatif untuk memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Menurut Ali, proses penyidikan yang dilakukan KPK sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga hak-hak tersangka pun dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum. Penyidikan dugaan korupsi, suap, dan kreatifikasi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Sehingga ingin kami tegaskan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sementara itu, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menyebut adanya temuan PPATK soal transaksi judi oleh Gubernur Papua, Lukas NMB. Seharusnya semakin meyakinkan KPK untuk menjerat Lukas dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Sebelumnya, PPATK telah mendapatkan transaksi judi di dua negara senilai ratusan miliar yang dilakukan Lukas NMB Gubernur Papua. Ada tindak pidana korupsi dan kemudian diketemukan dua alat bukti terjadinya TPPU. Maka penyidik menggabungkan dua sekaligus dan melaporkan kepada PPATK bahwa kami sedang menangani ini. Karena kan memang datanya dari PPATK. Jadi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya yang sudah menurut saya sih nggak bisa ditawar lagi ya. Harusnya ya nggak ada alasan untuk KPK tidak menerapkan dalam satu dakwaan nantinya gitu. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana menyebut jika Gubernur Papua Lukas NMB tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka, Lukas bisa mengajukan pra-peradilan. Menurut Kurnia, permohonan Lukas untuk diperiksa di Papua harus disertai dengan urgensi yang jelas. Kalau memang seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun, yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya.